Sabtu malam 21 April 2018 bertempat di Gedung Pertemuan Setda Kebumen diselenggarakan Pembinaan Kori dan Koriah Kabupaten Kebumen tahun 2018. Pembinaan kali ini disambut sangat antusias oleh ratusan Kori dan Koriah di Kabupaten Kebumen pasalnya menghadirkan Kori langsung dari Mesir dan Jakarta. Ialah Sheikh Mahmud Sahad Anwar dari Mesir dan Sheikh Ahmad Syuki dari Jakarta. Ratusan peserta dengan penuh hikmat dan seksama mendengarkan setiap penjelasan dan sesekali lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan kedua Kori tersebut. Pembinaan Kori dan Koriah Kabupaten Kebumen tahun 2018 dibuka secara langsung oleh PLT Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud. Dalam sambutannya, PLT Bupati memandang pembinaan Kori merupakan kegiatan yang penting dan strategis untuk menyiapkan Kori handal serta menanamkan nilai-nilai religius dan ahlak mulia bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Yasid Mahfud berharap kualitas Kori dan Koriah Kebumen lebih baik lagi dan ke depan bisa berprestasi di kancah nasional, bahkan internasional. Hadir dalam kesempatan ini, pimpinan OPD di lingkungan Pemkap Kebumen serta Alim Ulama. Kegiatan ini rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten melalui bagian keseraset dan bekerjasama dengan Jamiah Quran Kal Hufadz atau JKH yang bertujuan untuk membina para Kori dan Koriah di Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.